Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara sebangsa dan tanah air Pemilihan umum dikelar pada 14 Februari 2024 Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Serta anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR Dan Dewan Perwakilan Daerah DPD Periode 2024-2029 Kampanye yang syarat dinamika politik Telah berakhir Dan kini memasuki Minggu Tenang atau Masa Temang Sampai hari pemilihan berlangsung Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik Aman, damai, bersih dan sejalan peraturan yang berlaku Bersamaan dengan itu terhindar dari segala bentuk penyimpangan Yang dapat memancing keresahan dan ketidakpuasan publik Yang tentu tidak kita kendaki bersama Memasuki masa tenang Mari seluruh pihak berefleksi Atau merenungkan kembali Bagaimana menjadikan pemilu Sebagai proses demokrasi Yang lebih bermakna Dan tidak sekadar proses politik Memenangkan kontestasi politik Pemilu tidak berhenti pada perjuangan kekuasaan Atau power struggle Tentang siapa menang Dan siapa kalah Apalagi bila kontestasi politik tersebut Bersifat pragmatis Dengan menggunakan segala cara Yang bertentangan dengan agama Pancasila Konstitusi Peraturan Dan etika bernegara Pemilu tidak dijadikan pasar politik Yang syarat transaksi Dengan orientasi memilih Sekadar memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat Yang bersifat nilai guna Atau pragmatis Baik berupa materi Maupun kursi dan posisi Pemilu 2024 Adalah proses demokrasi Untuk memilih para pemimpin Indonesia Di lembaga eksekutif dan legislatif Yang akan menentukan merah putihnya Indonesia Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi Dari, oleh, dan untuk rakyat Secara bebas Tanpa tekanan dan rintangan Rakyat berhak menjalaninya dengan gembira, merdeka, dan lapang dada Proses dan hasilnya Benar-benar membawa kemaslahatan terbesar Bagi hajat hidup rakyat Dan masa depan Indonesia Namjaya Sebagaimana cita-cita Para pendiri Bangsa Pemilu secara konstitusional Merupakan proses politik demokrasi Yang penting dan strategis Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia Yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh Dalam usaha Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Bagi para capres dan cawapres Serta calon anggota legislatif Serta seluruh pendukungnya Pengilu 2024 Harus diproyeksikan Sebagai fisik bangsaan Untuk terwujudnya Tujuan nasional Yakni Negara Indonesia yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Sehingga cita-cita nasional itu Terwujud Di dunia nyata Dan tidak menjadi utopia Diktum-diktum mendasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itulah Yang penting untuk dihayati Dan diwujudkan Oleh para capres dan cawapres Serta calon anggota legislatif Baik sebelum maupun sesudah Pemilu Dalam Penyelenggaraan negara Yang terpilih oleh rakyat Pikiran para elit Yang berkontestasi Tidak boleh terjebak pada kesadaran kekuasaan Untuk Berkuasa semata Apalagi disertai sikap euforia Dan Serampangan Seolah menjadi pemimpin negara Indonesia itu Merupakan pekerjaan gampang dan ringan Memimpin Indonesia Sebagai negara dan bangsa yang besar Sangatlah Berat tanggung jawabnya Sungguh Di balik mandat rakyat Melalui pemilu Tersimpan Beban maha berat Di pundak mereka yang terpilih Untuk menyelenggarakan Peri kehidupan negara Republik Indonesia Yang maju Di segala bidang kehidupan Sebagaimana Perintah konstitusi Dan cita-cita Para pendiri negara Ya ini suatu kemajuan Yang bukan hanya fisik belaka Tetapi juga berkaitan Dengan urusan jiwa Alam pikiran Serta perilaku berbangsa Secara utuh Sebagaimana pesan luhur Dalam bakit lagu kebangsaan di Indonesia Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Memimpin Indonesia Ibarat menakodai kapal besar Di tengah gelombang dasar Di lautan Syarat masalah dan tantangan Beban masalah dan tantangan Yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini Dan ke depan Sangatlah kompleks Bagaimana menyiapkan Menyiapkan generasi emas 2045 Merawat persatuan di tengah kebinekaan Menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan Menyelesaikan masalah-masalah domestik dan luar negeri Dari hal praktis hingga strategis Mengolah dan menyelamatkan sumber daya alam dan kaya Serta menjadikan Indonesia Benar-benar maju di seluruh bidang kehidupan Setara negara lain yang telah maju Indonesia saat ini masih memiliki beban berat Korupsi Utang negara Kesenjangan sosial Lemahnya penegakan hukum Sumber daya alam yang terkuras Dinamika daerah Masalah perubahan iklim Yang bersifat global Problem ekonomi dan politik global Serta persoalan-persoalan berat kebangsaan lainnya Sanggupkah Dan mau bertanggung jawabkah Para elit terpilih Memikul beban berat itu secara sungguh-sungguh Konsisten Dan tidak tunggang langgang Dari arena penuh tantangan Sungguh memimpin Indonesia ke depan Memerlukan kualitas tertinggi para elit terpilih Yang menyangkut integritas Komitmen Pemikiran Ilmu pengetahuan Serta jiwa Dan visi kenegaraan Yang melintas batas Lebih dari sekadar kemampuan-kemampuan teknis Dan pragmatis semata Karenanya Pemilu 2024 Harus menjadi komitmen seluruh pihak Agar berjalan luber jurdil Bermartabat Aman Damai Dan terjaga Persatuan nasional Pemilu benar-benar disenggarakan Tegak lurus di atas konstitusi Peraturan yang berlaku Serta Tidak ada penyimpangan Dalam bentuk apapun Para kontestan Termasuk Capres dan Cawapres Bersama tim dan seluruh pendukungnya Mesti berkontestasi Secara demokratis Disertai kejujuran Keterpercayaan Lapang hati Berketika luhur Serta siap Menang dan siap Kalah secara sportif Dalam jiwa Kenegarawanan yang tinggi Pemilu yang bersih Beretika Dan mir kecurangan Mesti menjadi komitmen Seluruh pihak yang berkontestasi Siapapun Yang menang Dan memperoleh mandat rakyat Benar-benar Hasilnya otentik Tidak takabur diri Serta bebas dari hisap Dan pujatan publik Para pejabat dan aparat TNI Polri Dan seluruh pihak Pengelenggara pemerintahan Dari pusat sampai daerah Diharapkan Jiwa patriotisme Profesionalitas Moralitas Dan tanggung jawab Konstitusionalnya Dalam melaksanakan Dan mengawal Pemilu yang bersih Penyelenggara pemilu Yakni Komisi Pemilihan Umum KPU Badan Pengawas Pemilu Bawas Serta berbagai lembaga terkait Niscaya berintegritas tinggi Dan menjadi wasip Dan mengatur kontestasi politik yang adil Profesional Objektif Berintegritas Dan bertanggung jawab tinggi Sebagaimana perintah konstitusi Sebagai wasip Tertanggung jawabannya Bersifat Moral keduniawian Bahkan Hisab Tuhan Bagi kaum beriman Di hari akhir telah Pemilu yang bersih Beretika Dan nir kecurangan Mesti menjadi komitmen Seluruh pihak yang berkontestasi Pemilu bersih Tanpa penyimpangan Menjadi Dan mesti menjadi Komitmen dan budaya politik Seluruh elit dan warga Serta penyelenggara negara Dan komponen bangsa Setelah Indonesia melewati Lima kali pemilu Di era reformasi Maka semestinya Menjadi Pembelajaran politik Yang berharga Pemilu tahun ini Niscaya lebih baik Lebih bersih Dan lebih Bermartabat Sejalan Peraturan Dan ketentuan Yang berlaku Disertai etika Luhur bernegara Seluruh pihak Maka akan lapang hati Jika kontestasi Pemilu Berjalan Sebagai manamstinya Tanpa Insiden Dan presiden Bulu Bila Mana dalam Pemilu Terdapat Masalah Penyimpangan Dan kecurangan Yang sejatinya Tidak perlu Terjadi Maka Penyelesaiannya Melalui Jalur hukum Dan ketentuan Yang berlaku Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara hukum Ditegakkan Dengan lurus Disertai Kejujuran Akuntabilitas Keterbukaan Dan etika Luhur pihak Penyelenggara Pemilu Dan institusi Negara Yang terkait Berilah Rakyat Kehormatan Tertinggi Dengan Menjaga Konstitusi Dan martabat Pemilu Yang bersih Karena Pemilu Dengan Seluruh Proses Demokrasinya Adalah Bilik Rakyat Indonesia Masyarakat Dan seluruh Komponen Bangsa Juga Diharapkan Keteladanannya Dengan Taat Konstitusi Dan Mau Menyelesaikan Sengketa Pemilu Secara Elegan Melalui Jalur Hukum Dan Ketentuan Yang berlaku Disertai Jiwa Kenegarawanan Yang utama Jauhi Segala Provokasi Dan Anarki Yang dapat Mencederai Demokrasi Dan Merusak Masa Depan Negeri Kepada Seluruh Warga Bangsa Sesuai Ketentuan Mendaknya Menggunakan Hak Pilihnya Secara Bertanggung Jawab Serta Tidak Menjadi Golongan Putih Atau Golput Sebagai Wujud Dari Tanggung Jawab Kebangsaan Ikutilah Pemilu Dengan Tertib Aman Dame Taat Alsas Kertas Kritis Dewasa Beretika Toleransi Dan Sikap Saling Bersaudara Pemilu Harus Menjadi Arena Merkat Persaudaraan Politik Yang Lahir Dari Kejenihan Akal Budi Kebaikan Dan Keutamaan Hidup Milik Bersama Hindari Suasana Kebencian Dan Permusuhan Antar Sesama Semua Pihak Baik Elit Maupun Warga Penting Berintrospeksi Diri Bagaimana Menjadi Teladan Terbaik Dalam Mengikuti Dan Menyelenggarakan Kontestasi Demokrasi Yang Beresendikan Jiwa Hikmah Kebijaksanaan Dan Permusyawaratan Jangan Memilih Asal Memilih Apalagi Memilih Karena Materi Dan Persona Duniawi Kekurangan Dan Kealpaan Pada Pemilu Pemilu Lalu Jangan Diulangi Agar Pemilu 2024 Selain Berjalan Bersih Sekaligus Melahirkan Dan Berhasil Memilih Para Pemimpin Indonesia Yang Autentik Dan Menjadi Suri Teladan Bangsa Untuk Membawa Indonesia Kepuncak Jaya Menjelang Hari H Pemilu Akan Dilaksanakan Masa Tenang Masa Tenang Adalah Masa Yang Tidak Dapat Digunakan Untuk Melakukan Aktivitas Kampanye Pemilu Dalam Bentuk Apapun Media Cetak Elektronik Media Dalam Jaringan Media Sosial Dan Lembaga Penyiaran Dilarang Menyiarkan Berita Iklan Rekam Jejak Dan Lain Sebagainya Yang Mengarah Pada Kepentingan Kampanye Baik Berupa Siaran Yang Menguntungkan Maupun Merugikan Peserta Pemilu Bahkan Berdasarkan Undang-Undang Selama Masa Tenang Itu Seluruh Pelaksana Peserta Dan Atau Tim Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dilarang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Imbalan Kepada Pemilih Dalam Bentuk Dan Cara Apapun Lembaga Lembaga Survei Dan Klik Ada Aturan Dan Larangannya Seluruh Pihak Harus Taat Aturan Setiap Langgaran Ada Tindakan Hukumnya Namun Kegiatan Politik Tidak Jarang Memiliki Kecerdikan Yang Menyiasati Aturan Sehingga Yang Terjadi Adalah Aktivitas Kampanye Dalam Bentuk Yang Dapat Bebas Dari Hukum Terserubung Dan Penuh Dengan Kamuflasi Bahkan Serangan Pajar Telah Menjadi Kultur Buruk Di Negeri Tercinta Ini Disinilah Pentingnya Jiwa Etika Dan Tindakan Luhur Para Kontestan Serta Seluruh Pihak Pendukungnya Agar Pemilu Dilakukan Secara Bersih Dan Bermatabat Tinggi Marwah Bangsa Indonesia Akan Diuji Di Saat Pemilu Apakah Seluruh Pihak Taat Aturan Dan Beretika Lukur Atau Sebaliknya Karenanya Dalam Menghadapi Dinamika Pemilu Dan Politik Bangsaan Saat Ini Seluruh Pihak Ditubuh Pemerintahan Komponen Bangsa Dan Warga Bangsa Patut Berintrospeksi Diri Disertai Ikhtiar Yang Sungguh Sungguh Untuk Memperbaiki Kondisi Kebangsaan Dan Kenegaraan Termasuk Pelaksanaan Pengilu Secara Lebih Baik Jangan Mengulangi Kesalahan Kesalahan Yang Telah Terjadi Dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Pasca Kemerdekaan Dari Fase Ke Fase Yang Melahirkan Pragedi Jangan Melupakan Sejarah Demikian Pesan Rungkarno Disamping Keberhasilan Kondisi Kebangsaan Saat Ini Sangat Masalah Krusial Dan Di Tubuh Bangsa Ini Siapa Tahu Bahwa Keadaan Ini Merupakan Hasil Dari Poses Yang Diciptakan Oleh Banyak Pihak Yang Tidak Seksama Selama Ini Artinya Banyak Pihak Berkontribusi Terhadap Masalah Masalah Krusial Dalam Kehidupan Kebangsaan Ini Lebih Lebih Para Pihak Yang Memegang Kunci Kunci Strategis Dalam Pemerintahan Negara Mari Seluruh Pihak Berintrospeksi Diri Atas Langkah Langkah Salah Keliru Dan Alpah Selama Ini Dengarkan Suara Dan Pesan Kebangsaan Sepahit Apapun Dari Berbagai Pihak Yang Masih Jernih Dan Objektif Dalam Menyuarakan Kebenaran Al-Quran Mengingatkan Di Diantara Ciri Ulul Al-Bad Atau Kaun Cerdas Cendikia Dan Memperoleh Petunjuk Tuhan Yakni Alladina Yastami'una Lekol Payat Tabi'una Ahsanah Yakni Mereka Yang Mendengarkan Perkataan Lalu Mengikuti Apa Yang Paling Baik Di Antaranya Mereka Itulah Orang-orang Yang Telah Diberi Petunjuk Aliyah Allah Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Mempunyai Akal Sehat Az-Zumar Ayat 18 Mereka Mampu Membedakan Mana Yang Benar Dan Yang Salah Yang Baik Dan Yang Buruk Serta Yang Pantas Dan Tidak Pantas Termasuk Dalam Kehidupan Berbangsa Berdegara Berbagai Pemikiran Konstruktif Maupun Kritik Tentang Kondisi Kebangsaan Mesti Dijadikan Gizi Dan Asupan Berharga Yang Bermakna Dalam Perbaiki Dan Membangun Perihidupan Kebangsaan Yang Makin Baik Dan Berkemajuan Sejalan Konstitusi Seluruh Pihak Mesti Jujur Dengan Diri Sendiri Dalam Berbangsa Dan Negara Bahwa Di Balik Masalah Masalah Besar Bangsa Ini Terdapat Kealpaan Kesalahan Dan Keangkuhan Secara Individu Maupun Korektif Serta Institusi Baik Di Pemerintahan Maupun Komponen Bangsa Lainnya Bagi Segenap Komponen Bangsa Baik Elit Serta Warga Tunjukkan Objektifitas Tertinggi Di Dalam Menyampaikan Koreksi Maupun Dukungan Politik Dalam Kehidupan Kebangsaan Kritik Tetap Berada Dalam Koridor Demokrasi Substantif Yang Tidak Terbawa Arus Politisasi Atau Politik Partisan Yang Menggerus Objektifitas Dan Sportivitas Seluruh Pihak Di Dalam Dan Di Luar Pemerintahan Niscaya Menunjukkan Jiwa Pikiran Dan Tindakan Kenegarawanan Yang Tinggi Dan Otentik Dalam Menghadapi Dinamika Kehidupan Kebangsaan Dan Kenegaraan Seberat Apapun Tetap Berada Dalam Koridor Konstitusi Dan Nilai Nilai Utama Keindonesiaan Yang Berbasis Pada Pancasila Agama Dan Kebudayaan Luhur Bangsa Menuju Indonesia Berkemajuan Tunjukkan Bahwa Seluruh Pihak Berkomitmen Tinggi Secara Kolektif Dan Tersistem Untuk Membawa Indonesia Mampu Menyelesaikan Masalah Baik Masalah Dirinya Secara Jujur Maupun Masalah Global Dengan Cerdas Objektif Dan Bertanggung Jawab Layaknya Para Negarawan Sejati Saudara Sebangsa Dan Setanang Air Khusus Kepada Seluruh Warga Kader Dan Pimpinan Muhammadiyah Di seluruh Tingkatan Dan Lini Organisasi Hendaklah Menunjukkan Uswah Hasana Dalam Menjalani Pemilu 2024 Pedomani Khitah Kepribadian Pemikiran Dan Ketentuan Organisasi Secara Konsisten Tanpa Tafsir Dan Orientasi Kepentingan Sendiri Sendiri Buktikan Warga Muhammadiyah Mampu Bersikap Cerdas Rasional Dewasa Bermartabat Dan Berkeadaban Mulia Dalam Berpartisipasi Maupun Menghadapi Perbedaan Pilihan Politik Juga Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Tunjukkan Bahwa Warga Muhammadiyah Berbeda Dari Yang Lain Yakni Berpolitik Berbangsa Dan Bernegara Yang Cerdas Adiluh Perbedaan Pilihan Politik Mestinya Makin Mendewasakan Dan Memperkaya Kearifan Berbasis Ihsan Sehingga Dari Rumah Besar Muhammadiyah Terpancar Sinar Pencerahan Dalam Berbangsa Bernegara Untuk Memajukan Indonesia Dan Mencerahkan Semesta Manakala Menyuarakan Koreksi Atas Penyelenggaraan Pemilu Dan Kehidupan Kebangsaan Yang Dipandang Bermasalah Tunjukkan Dengan Pikiran Cerdas Yang Luas Argumentasi Yang Tinggi Taat Aturan Berbingkai Akhlak Mulia Serta Hassanah Kata-kata Yang Terjaga Dalam Ajaran Hifdul Lisan Nang Utama Ikuti Sepenuhnya Sistem Persarikatan Dengan Ikhlas Dan Taat Asas Geramara Ma'ruf Dan Nahyum Munkar Juga Dilaksanakan Dengan Prinsip Dan Cara Da'wah Berbasis Hikmah Bilhikmah Mau Idah Hassanah Edukasi Yang Baik Dan Mujadalah Secara Ihsan Beradu Argumentasi Yang Terbaik Disertai Dengan Keteladanan Domani Poin Kesepuluh Kepribadian Muhammadiyah Yakni Bersikap Adil Serta Korektif Kedalam Dan Keluar Dengan Bijaksana Bijaksana Bukan Lemah Tapi Menunjukkan Karakter Muhammadiyah Inilah Koridor Yang Mesti Menjadi Rujukan Seluruh Anggota Kader Dan Pimpinan Di Lingkungan Persyarikatan Dalam Kehidupan Berorganisasi Berbangsa Dan Bernegara Junjung Tinggi Marwah Muhammadiyah Dengan Mengikuti Prinsip Pemikiran Dan Sistem Yang Berlaku Dalam Persyarikatan Muhammadiyah Hindari Sikap Dan Langkah Sendiri Sendiri Yang Menyempal Dari Koridor Organisasi Berpolitik Menurut Hitah Muhammadiyah Den Pasar 2002 Merupakan Urusan Muammallah Dunia Wiyah Yang Bersifat Izdihadiyah Sehingga Banyak Ruang Pilihan Dan Jalan Mencapai Tujuan Pada Saat Yang Sama Muhammadiyah Adalah Organisasi Islam Organisasi Da'wah Dan Tajdid Organisasi Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tempat Seluruh Anggota Kader Dan Pimpinannya Berhimpun Dan Berserikat Secara Mupakat Dan Asas Dalam Satu Kesatuan Sistem Organisasi Bernama Persyarikatan Semoga Allah Melimpahkan Rahmat Dan Karunianya Untuk kita Semua Seluruh Warga Bangsa Dan Indonesia Menjadi Negara Yang Diberkahi Allah Sebagai Baldatun Tayyibatun Warubbun Ghafur Nasru Minallah Wapatmukarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man Tunjuk We'll see you in the next video. Terima kasih.